Bersaing dengan Persipura di papan bawah, perjuangan Barito Putra keluar dari jeratan, zona degradasi. Halo, berjumpa lagi di channel BolaJurukTV, di channel informasi tentang sepak bola. Sebelum ke topik, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe guys. Oke, thank you. Yak kerja keras tim dari Barito Putra sejauh ini, berbuah manis. Kemenangan 3-0 atas Persipura Jaipura untuk sementara, membuat tim berjuluk Laskar Antasari lepas dari jeratan, zona degradasi. Barito Putra berjumpa Persipura pada pekan ke-25 di Stadion Kapten Iwayandipta, Senin 14 Februari 2022. Laga Barito Putra Ves Persipura berakhir dengan skor 3-0. Gul Barito Putra Asuhan Rahmat Darmawan dicetak oleh Renan Alves pada menit ke-5, lalu Bayu Pradana menit 26, dan Beni Oktav Yanto menit 76. Hasil ini membuat Barito Putra berada di posisi ke-15 kelasmen, sementara Liga 1 2021-2022 mengkusur Persipura Jaipura. Barito Putra meraih 22 poin dengan Persipura yang poinnya juga sama 22 poin yang ganti menempati urutan ke-16 kelasmen di match ke-25. Laskar Antasari berhak berada di atas Persipura lantaran unggul head-to-head. Barito Putra selalu menang pada dua laga terakhir mereka di Liga 1, masing-masing saat berjumpa PSIS Semarang 2-1 dan Persipura 3-0. Deretan hasil positif ini jelas menjaga peluang Barito Putra dalam upaya mereka menjauhi dari zona degradasi. Pada pekan ke-26 nanti, Barito Putra akan berjumpa Persela Lamongan dan pekan ke-27 menghadapi Persija Jakarta. Jika melihat kondisi sang lawan Persela Lamongan yang tak pernah menang dalam 16 laga terkini, peluang Barito Putra untuk melanjutkan tren meraih 3 poin terbuka lebar, jadi masih ada kemungkinan untuk meraih poin. Tetapi di samping itu guys, Persipura juga sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi dengan poin yang sama dengan Barito Putra. Oke mungkin segitu saja untuk informasi kali ini, persaingan di papan bawah semakin ketat. Kemungkinan besar siapa nih guys yang akan menduduki zona degradasi selanjutnya? Jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga share. Oke, terima kasih. Terima kasih.